Intro Selamat sore Sahabat Garden Madin menyapa Anda kembali Untuk kesempatan yang sore yang mendung ini Sahabat Garden Madin akan menunjukkan sekaligus mereview ya Tabu lompot jenis jambu degus atau bisa juga disebut jambu red maran Ini kami tanam ya di ukuran pelancarbek 35 Usia tanam sekitar 1 tahun setengah lebih ya Katanya lumayan, ini dari hasil okulasi ya Ini dan ini sudah berhasil berbuah Di musim hujan ini Lumayan banyak juga ini buahnya Dan ini bakal nanti yang jatuh-jatuh ini Warnanya sangat cantik sekali ya buahnya Jadi warnanya hitam apa merah Kat kayak gini ya Dan ukurannya lumayan besar juga Ini Anda bisa lihat ya Ini tadi yang jatuh ini Sama ini Besar juga Daunnya Tendru lebih lebar Kayak gini Bergaris-garis ya Agak bergelombang sedikit Dan lebih Lebar Untuk jenis daun Jenis jambu red maran Atau juga Dibilang jambu degus Oke Biar tidak penasaran Kita akan mencoba untuk menicipi dari rasa jambu degus ini Ini Mudanya unik ya Kayaknya ini ya Jadi cukup unik sekali untuk bentuknya Ini tersebut sangat empuk Ada biji ya Putih sekali ini Jadi nyampu sekali Walaupun di musim hujan Untuk tingkat kemanisannya Masih lumayan manis Jadi tidak ada perubahan Ini sangat manis sekali ini Untuk jambu degus Di musim hujan Dan Buahnya bisa bertahan Sangat banyak juga Oke Bagi para petita tanaman Dimanapun Anda berada Jika Anda ingin mendapatkan Bibit Sekaligus Tabu yang pot Dari jenis jambu degus Atau red maran Anda bisa Datang di gerai tanaman kami Sahabat Garden Madun Atau juga bisa melakukan Pembelian secara online Oke Sekian Salam video dari kami Sahabat Garden Madun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya